Hoax tangan Prabowo luka, hoax dokter sarankan pakai sarung tangan Ditulis oleh Alifurrahman di Siwar.com Hai Assalamualaikum, jumpa lagi dengan JJ di channel TV Jurnal Beberapa hari ini beredar gambar tangan Prabowo menggunakan sarung tangan saat bersalaman dalam masyarakat Sontak gambar tersebut viral dan diperbincangkan banyak orang Melihat banyaknya orang membicarakan sarung tangan Prabowo Muncullah pembelaan dari Nani Esteyang Dalam ceritanya yang termeh-meh, Nani menyebut tangan Prabowo berdarah karena tercakar oleh masyarakat Karena saking antusiasnya, karena katanya Prabowo harus menyelami jutaan orang Dan karena Prabowo harus terus bertemu dengan masyarakat Maka dokter menyarankan agar menggunakan sarung tangan sampai lukanya sembuh Cerita Nani ini dilengkapi dengan foto tangan dengan satu jari terluka Banyak orang ikut termehek-mehek berkomentar di status Facebooknya Mereka mendadak lupa bahwa Nani adalah orang yang membuat cerita Ratna dipukuli oleh orang tadi kenal Hampir tidak ada yang mempertanyakan apakah ini cerita benar atau hoax lagi seperti yang dulu Sebenarnya saya tak tertarik membahas ini awalnya Karena mungkin saja memang begitu ceritanya Memang tangan Prabowo luka dan harus pakai sarung tangan sesuai dengan anjuran dokter Tapi setelah saya lihat dan perhatikan lagi, ada yang aneh dalam gambar dan cerita Nani ini Pertama, gambar tangan berdarah yang diklaim sebagai tangan Prabowo itu tidak mengalami luka yang fatal Karena begini, berdarah karena antusias bersalaman dengan masyarakat itu biasa Jokowi sudah berkali-kali terluka dan cukup pakai hand saplas Lanjut salaman lagi Lihat gambar tangan dengan luka kecil seperti itu nampaknya sangat berlebihan ya Kalau dokter harus sampai menyarankan pakai sarung tangan Ya, itu cuma luka kecil Kedua, gambar tangan yang diklaim sebagai tangan Prabowo itu terlihat banyak korengnya Bentol-bentol Lebih buruk lagi dari tangan saya yang nggak sekaya Prabowo Maksudnya memang mulus Tidaknya tangan itu bukan soal kaya atau miskin Tapi masa iya sih ya Tangan Prabowo korengan begitu Apa air di hambalang lagi buruk-buruk? Ya Yang ketiga Kini beredar gambar tangan yang diklaim milik Prabowo itu ternyata ada versi desonya Maksudnya tak semulus dan semulus yang di-share oleh Nani Yang sangat jelas menunjukkan bahwa itu lebih real dan masuk akal Karena cocok dengan koreng-korengnya Sehingga saya curiga bahwa gambar tangan yang di-share oleh Nani ini adalah editan dan hoax Keempat, setahu saya seperti yang sudah kita saksikan bersama Prabowo jarang sekali turun dari mobilnya untuk bersalaman dengan masyarakat Ia cuma selalu berdiri di monroof mobil Acara berusukan Prabowo selalu seperti itu Turun dari mobil langsung naik panggung Orasi Setelah itu kemudian turun dari panggung Naik mobil lagi So, kalau kemudian aktivitas selaman dengan masyarakat diklaim mencapai jutaan orang Saya yakin ini pasti hoax Oke, katakanlah itu memang tangan Prabowo Katakanlah tangan Prabowo memang korengan Katakanlah tangannya memang terluka Tapi apakah sampai harus pakai sarung tangan setebal itu? Saya sangat ragukan hal ini loh Tentu saja karena yang menceritakan ini adalah Nani Si pembuat dan penyebar hoax Ratna dipukuli Maka saya semakin ragu dengan kebenaran cerita tersebut Saya ingat betul dulu saat Ratna katanya dipukuli oleh orang tadi kenal Prologi dan cerita Nani begitu meyakinkan Begitu detail, tapi rupanya semua itu hanyalah kalangan belaka Cerita fiksi yang dibuat entah untuk tujuan apa Maka sekarang ketika Nani cerita soal tangan Prabowo yang harus pakai sarung tangan Karena ikut anjuran dokter Kita tak boleh begitu saja percaya Pada akhirnya memang tak mudah untuk meniru atau menandingi Jokowi Presiden Indonesia itu sudah belusukan secara bertahun-tahun Bahkan sudah belusukan saat masih jadi wali kota Tak pernah kita mendengar cerita tangannya harus pakai sarung tangan karena luka Lalu bandingkan dengan Prabowo yang baru ketemu rakyat Hanya saat musim-musim kampanye saja Masa iya sampai lecet lebih parah daripada tangan Jokowi Lalu kalau gambar tersebut bukan tangan Prabowo Kenapa Prabowo pakai sarung tangan? Ya bisa saja karena capek atau panas Karena salaman dengan masyarakat Namanya juga tidak biasa Prabowo tidak bisa meniru Jokowi untuk turun dari mobil dan menyelami masyarakat Prabowo tidak bisa juga datang ke sebuah acara Dan berjalan tenang sambil menyelami orang-orang di sekelilingnya Karena apa? Bisa malas Bisa juga karena tidak biasa bersentuhan dengan rakyat bawah Lihat saja di setiap acara Prabowo selalu dikawal ketat Sehingga bisa jalan langsung menuju panggung tanpa perlu menyelami orang-orang di samping kanan kirinya Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Like, subscribe, dan share di sosial media kalian Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kalau ada konsesi besar yang ingin dikembalikan ke negara Saya tunggu Ya tunggu Saya tunggu sekarang Terima kasih telah menonton